Nah ini Pak Ustadz katanya punya loh ratusan tadi loh. Ini bisa dibikin ini jadi menteri agama ini. Tolong menteri agama Republik Indonesia. Ini aset bangsa ini. Ini aset bangsa ini. Pak Ustadz ini aset bangsa ini. Makanya aku komprimasi. Sudah sadari gak kau video ini aku upload ke Youtube loh. Ini aku laitkan di Youtube loh. Nah demikian juga dengan Profesor Minim Siri. Profesor Islam. Minim Siri. Dia mengatakan manuskrip Al-Quran itu cuma sembilan manuskrip sana. Demikian juga dengan Ustadz Menehem Ali. Profesor Menehem Ali mengatakan hanya manuskrip sana yang ada. Nah ini cocok ini jadi profesor ini. Ratusan katanya manuskrip Al-Quran itu dia punya. Jadi aku mempromosikan kau Pak Ustadz. Artinya jangan banyak bohong Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan akhirnya kita jumpa kembali di channel ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Ada dalam tuntunan dan kuasa pemeliharaan Tuhan. Senantiasa dalam menunaikan berbagai tugas dan tanggung jawab. Yang telah Tuhan karuniakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Baik. Di episode kali ini saya akan menghadirkan sebuah penemuan baru. Ya. Seorang YouTuber Islam. Siapa lagi kalau bukan Yusuf P.A. Yang mana Yusuf P.A. akan memberikan sebuah penemuan terbaru terkait dengan jumlah manuskrip dari kitab Q. Sebab selama ini yang kita pahami dan berdasarkan hasil penelitian dari seluruh ilmuwan di dunia ini. Bahwa kitab Q itu hanya memiliki sembilan manuskrip paling maksimal. Dan ada beberapa di antaranya itu belum melalui uji karbon. Ya hanya ada sekitar lima yang sudah melalui uji karbon dan itu memang bisa dipercayai. Tapi menurut Yusuf P.A. ternyata menurutnya ia memiliki ratusan bahkan ribuan manuskrip kitab Q. Ini sebuah penemuan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan demikian ketika Yusuf P.A. mengklaim bahwa ia memiliki ratusan bahkan ribuan manuskrip kitab Q. Itu berarti hasil temuan dari ilmuwan-ilmuwan yang ada di seluruh dunia ini digugurkan oleh Ustadz atau YouTuber Yusuf P.A. ini. Ya apakah ini merupakan sebuah temuan yang baru yang perlu dipertontonkan kepada publik ataukah ini sebuah kebotolan semata? Nah hal ini terungkap atau disampaikan oleh Yusuf P.A. tak kala ia berdebat dengan anak Batak dalam topik bahasan manuskrip kitab suci. Sebelum kita lanjut menanggapi alangkah baiknya kita simak saja dulu perdebatan selengkapnya. Selamat mengikuti. Terkait untuk masalah Al-Quran Katanya minta tunjukkan sama saya manuskrip Al-Quran Padahal manuskripnya di Google katanya lima lembar Terus ada yang bilang dua lembar sama saya Ada juga bilang tujuh lembar Oh baik-baik Itulah kalau ilmunya dari Google ya teman-teman Ah nih yang Muslim ya Coba kita spill aja ya Kita spill aja Sudah kalau gitu Ini berapa nih teman-teman Alamannya berapa Berapa nih 822 Ya Itu dikirim Disampelkan sebanyak tujuh lembar Maka sebagai sampel di Birmingham untuk penelitian penemuan tersebut Mereka teliti dan ternyata kertasnya itu antara 564 Masehi sampai 645 Masehi Ya Nah tuh Terus kamu mau minta yang lain lagi Mau ku tunjukkan lagi Manuskrip Ibn Mas'ud Atau manuskrip Ali bin Abi Tolib Mau lagi kau Udi 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 Coba kalau ngomong sama aku itu pakai data ya Maka ketika aku menampilkan sebuah data Data itu dapat ku pertanggung jawabkan kepadamu gitu Baik Nah Dia kaget teman-teman Tapi gak apa-apa Gak apa-apa ya Dia kaget gitu Mungkin dia baru pertama lihat gitu Manuskrip Al-Quran yang lengkap Kalau kamu mau lengkapnya datang aja ke rumahku Ya Datang aja ke rumahku Kukasih semuanya Baik Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ya Karena Markus tadi tidak dapat terjawab Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Rudy Simamora Di Ini Kamu perhatikan pertanyaanku Ya Matius 17 Matius 17 Nomor 21 Ya Matius 17 Nomor 21 Di sini tanda kurung semuanya Oke Dari pertama Sampai selesai Itu ayatnya Tanda kurung semua Betul? Yang ku pertanyakan dulu Sama kamu satu Kaidah bahasa Indonesia yang mana Di pelajaran bahasa Indonesia Satu ayat suci itu Tanda kurung semuanya Ya Nah Tuh Yang pertama Kaidahnya seperti apa Terus kalau kita lihat Nih ya Matius 17 Nomor 21 Kita lihat lagi ke kodex Sinaitikusnya ya Teman-teman Ternyata Ternyata teman-teman Matius 17 Matius Bentar Teman-teman semuanya Matius 17 Nih Aku bukakan ya Matius Mana Aku cari sebentar Matius 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 17 Nomor 21 Nomor 21 Matius 17 Nomor 21 Ternyata teman-teman Ayatnya Tidak Ada No Persi Coba kau jelaskan ini Kenapa jadi ada Dalam kurung semuanya Silahkan Siap Gak apa-apa Aku jawab semua Aku jawab semua Selulah Tapi Pak Ustadz Coba aku Konfirmasi dulu Pak Ustadz Pak Ustadz sadar gak Kalau ini ditonton umum Ya iya Aku konfirmasi aja dulu Pak Ustadz tahu ini Kita berjalan Jelas Jelas Dan Pak Ustadz tahu Ini ku upload ke Youtube Iya iya tahu Ya sekarang aku jawab Kawan-kawan Luar biasa Ustadz ini Gubernur di Mesir Pada tahun 1921 Mengumpulkan seluruh hapis Dari seluruh penjuru dunia Penghapal-penghapal Al-Quran itu Dikumpulkan Agar didengarkan bacaannya Lalu dicetaklah Al-Quran Persi Usmani Tahun 1924 Kenapa para hapis Yang di Yang dikumpulkan Karena menurut pemahaman Dari ulama-ulama Mesir Al-Quran itu Diteruskan secara hapalan Nah Kemudian Ditemukanlah manuskrip Al-Quran Di Yaman Di Sana'a Sebanyak 9 lembar Dan yang bisa Diverifikasi Bahwa kertas itu Sudah berusia Di zaman Muhammad Itu hanya 5 lembar Itulah manuskrip Al-Quran Nah kawan-kawan Pak Ustadz ini Wajar ini Diundang ke Mesir Karena ini punya manuskrip Berapa tadi? Banyak sekali manuskripnya tadi Atau itu manuskrip Tukang-tukangannya Ya dialah yang berurusan Dengan orang Islam Paham ya? Seluruh umat Islam Di dunia Juga tahu Al-Quran itu Manuskripnya Cuma 9 manuskrip Sana'a Dengan alasan Karena Al-Quran itu Disampaikan secara hapalan Turun-temurun Nah ini Pak Ustadz katanya Punya loh Ratusan tadi loh Ini bisa dibikin Ini jadi Menteri Agama ini Tolong Menteri Agama Republik Indonesia Ini aset bangsa ini Ini aset bangsa ini Pak Ustadz ini aset bangsa ini Makanya ku komprimasi Sudah sadari gak kau Video ini ku upload ke Youtube loh Ini ku livekan di Youtube loh Nah demikian juga dengan Profesor Minim Siri Profesor Islam Munim Siri Dia mengatakan Manuskrip Al-Quran itu Cuma 9 manuskrip Sana'a Demikian juga dengan Ustadz Menehem Ali Profesor Menehem Ali Mengatakan Hanya manuskrip Sana'a yang ada Nah ini cocok ini Jadi profesor ini Ratusan katanya Manuskrip Al-Quran itu Dia punya Nah tapi kalau kau berbohon Itu urusanmu sama mereka ya Jadi aku mempromosikan kau Pak Ustadz Artinya Jangan banyak bohong Pak Ustadz Seluruh dunia tahu Manuskrip Al-Quran itu Hanya manuskrip Sana'a 9 lembar Yang sudah dites uji karbon Di Inggris Di Universitas Birmingham itu Dengan menggunakan RCM 14 Yang terverifikasi itu 5 Kok jadi kau bikin dongeng baru Di dalam Islam Pak Ustadz Ini ku siarkan secara live loh Di sosial media Masa manuskrip Al-Quran itu ratusan Dari mana dapatmu itu Atau jangan-jangan gini Ada dulu Mendengar berita viral Al-Quran Sebesi tinggi manusia Ku dapatkan jatuh dari sorga Katanya padahal dibeliknya di online Jadi hati-hati Pak Ustadz Mengeluarkan statement Tentang manuskrip itu ya Bertanggung jawabkan itu Ini kau upload loh ke Youtube Paham ya Itu profesor-profesor Islam loh Yang bilang Munim siri Imam besar Al-Ajar Universitas Al-Ajar Kurai Sihab Mengatakan itu Manuskrip Al-Quran itu Hanya manuskrip Sana'a Dari mana dapatmu itu Kasian kau Pak Ustadz Dari mana dapatmu itu Manuskrip yang ratusan itu Gitu ya Ini ku siarkan secara live loh Ingat itu ya Ini ku siarkan secara live Di Youtube Anak Batak Fat 2 loh Ini bakal di Ini tidak akan dihapus Ini akan ditonton Seluruh umat Islam Jangan-jangan itu manuskrip palsu itu Masa sampai ratusan Yang di verifikasi Panitia Penceta Al-Quran Tahun 1-24 aja Hanya sembilan lembar Manuskrip Sana'a Hati-hati Pak Ustadz Tapi ya sudah lah Nah sekarang aku jawab dari Dari Al-Qidab Kaget Aku kaget dong Seluruh profesor Islam Juga mengakui Hanya ada sembilan Manuskrip Sana'a Namanya Ini kok ada ratusan Dan ini di upload ke Youtube Hati-hati Pak Ustadz Nah bagus Sekarang aku menjawab Matius 17 ayat 21 Kenapa ada dalam kurung Itu penjelasan dari Rasul Matius Itu tidak bagian dari kesaksian Injil Matius itu kan Kesaksian Rasul Matius Nah yang di dalam kurung itu Penjelasan dari Rasul Matius itu Bukan dari bagian dari Kesaksiannya Makanya ada dalam kurungnya Justru Kristen itu terbuka Mana yang penjelasan penulisnya Udah kawan Ditandai gitu Baik silahkan 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 Baik Terima kasih atas waktuku Yang telah diberikan oleh kamu Dan saya pun juga berterima kasih Kamu mau nge-livekan Di channel anak Batak Dan seluruh muslim Yang saya tunjukkan tadi Tolong nge-livekan ke seluruh dunia Dan di-share sebanyak-banyaknya Gitu ya Saya minta ya kepada teman-teman Apalagi itu anak Batak ya Katanya dia ingin nge-livekan Dan ditonton oleh Mun Im Siri Terus Menakem Ali Kementerian Agama Dari Musir Serus Banyak-banyaknya Sampai ke Arab Saudi Gitu ya Jadi gitu Pesanku itu ya Jadi pesanku itu Sudah jelas Data itu dipalidasi oleh Kementerian Agama Dipalidasi di seluruh dunia Kau mau lari kemana Kau mau lari kemana Coba Selain itu pun aku juga punya ya Namanya Kitabul Masohid Makanya kamu mau minta Apa lagi sama aku Kutunjukin semuanya Tentang Qur'anku Hah Kutunjukin semuanya Aku masih punya tuh Ya Mushab Suhub-suhub dari Ibn Mas'ud tuh Punya aku Di jaman Nabi kami itu langsung Mushab dari Ali bin Abi Talib Juga ada Kritik teksnya Juga ada Bagaimana perubahannya Bagaimana rasemnya Oh Jadi saya ini aset bangsa Syukur Alhamdulillah Hirabbil'alamin Ya Share Sebanyak-banyak Ngurut Dan aku berterima kasih Atas bantuan share-nya Gitu ya Terus berkaitan dengan Profesor Mun Im Siri Beliau pun tahu Bahwa yang dikirim itu Untuk sampel Diteliti Bahwa penemuan itu Betul gak Kertas itu Ya Diteliti Di Birmingham Karena tidak semuanya Dikasih Hanya sebagian sampel Untuk membuktikan Bahwa kertas itu Di tahun berapa Gitu He Selain itu ada lagi Mau lagi kamu Banyak masih Banyak Itu hanya sebagian Yang kutunjukkan Sama kamu Masih banyak tuh Kalau aku mau tunjukkan Ya Nah Jadi gini Sebentar Sebentar Komprimasi dikit Tadi Musab yang di jaman Para sahabat itu Kau punya Kritik teksnya Kita bulimah Kritik teksnya Bukan Iya 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 Makanya kau dengarkan Kritik teksnya Ibnu Mas'ud Saya punya Terus kritik teksnya Ali bin Abi Talib Saya pun punya Dan itu pun Diverifikasi Oleh seluruh dunia Siapa gak kenal Dengan kitabul Mas'ahif Ya Oke teman-teman Mas'ahif pasti tahu tuh Ya Jadi kalau punya Untuk manuskrip Ibnu Mas'ud Enggak lah Itu dimusnahkan Oleh Usman bin Afan Karena dikumpulkan Jadi satu Ya Makanya yang kutunjukkan Tadi sama kamu Asyari ibul Mas'ud Ila Usman bin Afan Jadi kau mau Lari kemana Mau Mau kau share ke Mesir Oh silahkan Mau share ke Arab Saudi Atau kamu langsung Tunjukkan saja tuh Sama Raja Salman Sama Raja Arab Saudi Gitu Share video kamu Betul gak apa Yang kutunjukkan itu Biar beliau yang memperifikasi Nanti gitu ya Ah jadi kayak gitu Penuh data dong Penuh data Dik Dik Aku belum mendapat Jawaban kamu ya Kata kamu Itu yang Kamu katakan Kepadaku Bukan Bukan dari Kesaksian Bagian kesaksian Matius Aku heran Kalau bukan dari Kesaksian Kenapa harus Ditulis Dengan menggunakan Tanda kurung Seluruhnya Manuskrip Aslinya Tidak ada Lalu loncat Ke nomor 22 Gitu Kalaupun bukan Bagian dari Kesaksian Maka tidak perlu Juga ada Tanda kurung Nah itu yang Kumaksud Terus Ka'idah mana Di dalam Bahasa Indonesia Di pelajaran Bahasa Indonesia Ada satu Ada satu ayat Suci Tutup kurung Satu ayat Satu Alenia Lupa Jadi kau Coba jelaskan Di ilmu Bahasa Indonesia Itu kok Idahnya Seperti apa Terus di Bible kamu Kalaunya Tidak ada Seperti itu Kenapa Loncat Loncat Pengayatan Tersebut Tidak Dihilangkan Dihilangkan Saja Apa alasannya Coba Nah aku mau Tanya itu dulu Ya sama kamu Dan silahkan Kamu Untuk jelaskan Baik Ya Aku jawab Ya Aku jawab Sebentar ya Ini Kenapa Bagaimana Dengan ayat Yang ada Dalam kurung Itu Itu penjelasan Dari penulisnya Contoh Di dalam Injil Matius Ada ayat Yang di dalam Kurung Itu penjelasan Dari Rasul Matius Itu penjelasan Dari Rasul Matius Artinya Maknanya Begini loh Justru itu Membantu kita Untuk memahami Kitab suci itu Rasul Matius Awalnya kan Menuliskan dulu Kesaksian Yang dilihat Coba baca Dalam luka 1 Banyak orang Yang membukukannya Lalu dia Membukukannya Seluruh kesaksian Pelayaran Firman itu Dituliskannya Nah lalu Dia Merasa Ada yang Sulit Dipahami Lalu Ditambahkannya Penjelasannya Karena dia kan Rasul Yesus Kristus Ditambahkannya Penjelasannya Tapi Dibikinnya Tanda Buka Kurung Supaya Kita Tahu Bahwa Itu Penjelasan Dari Penulisnya Bukan Bagian Dari Kesaksian Itu Kenapa Ada Penjelasan Itu Karena Apa Yang disaksikan Itu Sulit Untuk Dipahami Maka Penulisnya Membuat Tanda kurung Itu Cara memahaminya Seperti ini Seperti itu Loh Kenapa kau Sulit memahaminya Pak Ustadz Itu yang menuliskan Manusia Yaitu Rasul Matius Murid Tuhan Yesus Sudah Jelas ya Paham Dong Nah Sekarang Kembali Dulu Ke kitab Yang kau Bilang Tadi Kupikirlah Aku Pikir Tadi Manuskrip Yang Ditulis Jait Bin Sabit Itu Yang kau Punya Ternyata Kau Bilang Kritik Teksnya Kalau Kritik Teks Besok Bisa Kupikin Kukritik Saja Al-Quran Itu Kritikanku Itu Kutulis Kedalam Buku Lalu Kujual Apa Yang Dibanggakan Dari Kitab Kritik Teks Besok Bisa Kukritik Hasil Kritikanku Itu Kutulis Di Buku Kupikir Dari Manuskrip Al-Quran Yang Asli Aku Bingung Kan Kok Kau Punya Manuskrip Al-Quran Itu Sampai Ratusan Sementara Mesir Saja Hanya Memiliki Sembilan Manuskrip Lima Dipalidasi Di Birmingham Dan Untuk Mencetak Al-Quran Pada Tahun 1924 Dikumpulkan Para Atau Gini Kukonfirmasi Dulu Jawab Dulu Pak Ustadz Tahu Tahu Pak Ustadz Al-Quran Al-Quran Baru Dicetak Tahun 1924 Tahu 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 Itu Nanti Kujelaskan Lanjut Oke Nanti Kujelaskan Al-Quranmu aja baru dicetak tahun 1924 di Mesir Tahun 1923 Jangan mimpi kau punya Al-Quran Uang Al-Quranmu baru dicetak tahun 1924 di Mesir Apakah kau tidak tahu itu? Itu baru dicetak tahun 1924 di Mesir Kau pande-pandean kau punya manuskrip Ratusan seperti itu Atau gini deh, coba tunjukkan Al-Quranmu tahun 1923 Tidak akan ada Ya tentu saja kakekmu udah hidup dong tahun 1923 dia Islam kan Coba kau bilang dulu, kek ada gak Al-Quran kita ke tahun 1923? Mimpi kau Tidak akan ada Uang Al-Quranmu baru dicetak tahun 1924 di Mesir Nah jadi terlalu banyak Mencari pembenaran Untuk menutupi Keterbelakangan Ini yang membuat Islam selalu menjadi umat terbelakang Tidak mau jujur Makanya sejak kita berdiskusi semalam Aku katakan Kalau mau pintar Dalam mengetahui kitab suci Harus jujur Uang Al-Quranmu baru dicetak tahun 1924 di Mesir Sebelumnya itu cuma hapalan 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 Kok kau pun tak mengatakan kau punya manuskrip ratusan lembar Aduh Atau mau kau katakan yang ku sampaikan itu salah Apakah kau tahu itu atau tidak Di Mesir itu baru dicetak Al-Quranmu itu tahun 1924 Sebelumnya Al-Quran itu hapalan-hapalan Diteruskan secara hapalan Jangankan manuskrip Al-Quranmu aja baru dicetak tahun 1924 Belum ada 100 Oh 1924 Baru 100 tahun itu umur kitabmu itu Kitabnya dicetak ya Dicetak ceritanya ya Kalau Al-Quran itu memang dihapalkan selalu Apakah kau tidak tahu itu Kudengar dulu bantahanmu dulu Kudengar dulu bantahanmu Lanjut lanjut Anggaplah aku menonton lawak-lawak Anggaplah aku sekarang menonton lawak Silahkan Sebenarnya sih aku yang nonton lawakan kamu dari tadi Waktunya Ayo semangat teman-teman Dukung kalah terus aku dari tadi Oke Teman-teman semuanya Seharusnya ya seharusnya Rudy yang menunjukkan Al-Quran 1923 Ya karena dia menuduh Ya karena dia menuduh Bahwa Al-Quran kita itu Dicetak 1924 Ya baik Begini saja Teman-teman yang muslim dan Rudy Simamora Perhatikan ini Ini Al-Quran tahun berapa nih Oke Oke Ya data nih ya Museum Al-Quran tuh ya PT IQ Ini catakan 1800an Baik Oke Nih kalau kita baca Ya Nih teman-teman Saya perbesar dulu Ini surah Al-Baqarah nih ya Catakan Tahun 1800an Kayak gitu tulisannya Kayak cacing kok Alif la Mimzalikal kitab Bularoi Apakah sama dengan Al-Quran kita Di jaman sekarang Hmm Apakah sama teman-teman ya Al-Quran kita apakah sudah beda gitu Oh sama teman-teman rupanya Dari catakan 1800an Sampai sekarang 2024 Sama Terus dari mana ya Tuduhan Al-Quran dicetak 1924 Seharusnya yang menuduh seperti itu Bisa menunjukkan Al-Quran nya Yang tahun 1923 Ya Jangan Kau cuma tuduh-tuduh doang Ah Hmm Mampus kau Kau tunjukkan Mau lagi Mau lagi Quran yang tahun 1400an Mau kau Ah Gak usahlah Sampai disitu aja Patah Udah argumen kamu Aduh Aduh Aku minta manuskrip Satu aja Kagak mau Ditunjukin Dari tadi kagak mau Ditunjukin Manuskrip yang satu ini Seperti apa Terus yang tanda kurung Ini seperti apa Kagak ada penjelasannya Tidak ada data Yang ditunjukkan Ya mungkin Teman-teman semuanya Itu saja Yang saya sampaikan ya Malam ini ya Sudah dua pertanyaan Yang saya ajukan Kepada Rudy Mungkin saya tidak lagi Bertanya gitu Karena apa Kalau saya pun melanjutkan Pertanyaan Ya teman-teman Tahu sendirilah Jawabannya nanti Seperti apa lagi Kan Nah maka dari itu Teman-teman semuanya Dalam penjawaban saya ini Ya silahkan anda teliti Atau saya Atau anda minta gitu Kepada saya Lalu Tunjukkan sama Kerajaan Mesir Gitu ya Terus Kepada Raja Salman Kepada Mun-im Siri Kepada Kemenak Oh tuh ya Karena apa Kemenak pun udah punya Kalau saya itu Mun-im Siri pun Juga udah punya itu Kerajaan Mesir Ya sebelum 1924 Udah punya Tuh ya Jadi kayak gitu Coba debat itu Pakai data Ya Teman-teman bisa nilai Ya Teman-teman bisa nilai Kenapa aku dari tadi Santai banget Nghadapin kamu gitu Karena kamu gak ada datanya Kalau ku tabok terus Pakai Quran ku Ya atau ku lanjutkan ke pertanyaan lain Disini saja Kamu sudah berputar-putar Gitu lah Padahal aku mau perang data Sama kamu Tapi ya apa Yang ku dapat malam ini Gak ada sama sekali Gitu lah Nah jadi ya Teman-teman semuanya Teman-teman sendiri bisa menilai Saya bisa buktikan Bahwa Al-Quran kita itu Terjaga dan Terperifikasi Gitu ya Jadi dari awal Dari awal Kritik teksnya juga sudah ada Kritik teks yang dimaksud itu Oh Ibn Mas'ud menuliskan Kayak gini Nih contoh kritik teks Yang saya contohkan Quran Surah Ali Imran Ayat 19 Ibn Mas'ud menuliskan Innad-dina'im Wallahil hanifi'iyah Tapi Kenapa Usman bin Afan Mengambil kosa kata Islam Innad-dina'im Wallahil Islam Nah Itu ada Penyebabnya ada Terus kejadiannya ada Alasannya juga ada Gitu Makanya Mushab-mushab yang lain Disatukan kepada Usman bin Afan Seperti yang saya tunjukkan tadi Dan Telah diteliti Di Birmingham Dengan 7 sampel Yang semua dunia Islam Juga sudah Mempunyainya Makanya saya sangat bersyukur Teman-teman Kalau Rudy Simamora Pengen nge-share Banyak-banyak Bahkan Dilipat Gandakan gitu Nah Teman-teman yang Muslim Maupun yang Kristen Share videonya Sebanyak-banyaknya Gitu ya Sebanyak-banyaknya Kalau bisa sampai Ratusan juta Tontonannya Saya sangat bersyukur Gitu Kalau bisa share Sampai segitunya Ya Baik teman-teman Mungkin Habis ini Karena di tempat saya juga Jam 12 ya Ruth ya Mungkin Bisa kita close Habis ini gitu Siap Oke Iya Berarti aku Sekali lagi Baru kita nanti close ya Nah Kawan-kawan Kawan-kawan Muslim Ini perlu Didukung Ustadz ini Teman-teman Muslim Harus mendukung Ustadz Yusuf ini Ya aku mengira Ini aset Bangsa loh Bahwa ketika Para cendikiawan Islam kita Bahkan Kementerian Agama Mengakui Bahwa Al-Quran itu Baru dicetak 1924 Kata Pak Ustadz ini Itu gak Benar Ini patut Didukung Ini Pak Ustadz ini Bisa viral ini Pak Ustadz ini Contoh seperti Minimsiri Minimsiri itu kan Seorang Profesor Profesor Islam Yang sudah Mengajar di Universitas Islam Terkenal Munimsiri Mengatakan Kur'an itu Baru dicetak Tahun 1924 Di Mesir Dan Ustadz ini Bilang Itu gak Benar Ini patut Didukung Ini Ustadz ini Aku dukung Ini Pak Ustadz ini Contoh Seperti Menehem Ali Mengatakan Manuskrip Al-Quran itu Hanya manuskrip Sana'a Saja Sementara Ustadz ini Punya Ratusan Manuskrip Ya kita Asungkan Jempel Kawan-kawan Ini cocok Bekerja di Kementerian Agama Tapi nanti Kalau ternyata Datanya itu Palsu Ya repot Juga Ya kawan-kawannya Repot Juga Memang Kalau manuskrip Yang ditunjukkannya Itu manuskrip Palsu Ya repot Juga Artinya Ayo kita Dukung Ustadz ini Kawan-kawan Muslim Kita dukung Ini Berarti Gak Benar Itu Al-Quran Itu Baru Dicetak Tahun 1924 Di Mesir Berarti Itu Bohong Menurut Ustadz ini Gitu loh Kalau aku masih Selain dengan Data dari Guru-guru Besar Islam Bahwa Profesor Islam Saja Mengakui Bahwa Al-Quran Itu Baru Dicetak Tahun 1924 Di Mesir Contoh Seperti Kurai Sihab Menem Siri Menem Ali Itu Dicetak Di Mesir Sebelumnya Melalui Hapalan Nah Pak Ustadz ini Mengatakan Itu Gak Benar Maka Pantas Kita Dukung Ini Ustadz ini Bakal Viral Ini Terutama Tadi Soal Manuskrip Al-Quran Itu loh Gitu ya Katanya Dia memiliki Ratusan Manuskrip Al-Quran Ini bisa Jadi ulama Besar Ini Pak Ustadz ini Sementara Gubernur Cairo Hanya Memiliki Sembilan Manuskrip Gitu Kalau aku Jujur Contoh Seperti Pak Ustadz Tadi Mengatakan Coba Tunjukkan Manuskrip Alkitab Itu Dari Kodek Patikanus Aku Jujur Tidak Bisa Kutunjukkan Daripada Aku Bawa Data Bohong Oh Ini Fotonya Manuskrip Patikanus Tidak 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 Mengajarkan Berbohong Kalau aku Memang Tidak Bisa Menunjukkan Naskah Kodek Patikanus Aku Bila Tidak Bisa Karena Itu Hanya Bisa Di 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 Akses Di Dipatikan Di Museum Patikan Karena Tuhan Yesus Melarang Berbohong Daripada Seperti Pak Ustadz Ditunjukkannya Manuskrip Al-Quran Ratusan Udah Pasti Itu Bohong Uang Menteri Agama Aja Mengakui Hanya Manuskrip Sana Yang Ada Jadi Aku Tidak Boleh Berbohong Makanya Aku Bilang Aku Tidak Bisa Menunjukkan Kodek Patikanus Jangankan Kodek Patikanus Septua Ginta Tidak Bisa Kutunjukkan Kodek Sinaitikus Nggak Bisa Naskah Mesora Nggak Bisa Kutunjukkan Naskah Laut Mati Nggak Bisa Kutunjukkan Karena Aku Bukan Otoritas Yang Mengawasi Manuskrip Itu Lebih Bagus Jujur Daripada Bawa Data Palsu Gitu Jadi Aku Tetap Mendukung Pak Ustadz Tetap Kudukung Laitah Tetap Kudukung Ini Ini bakal Viral Karena Dia Memiliki Ratusan Manuskrip Al-Quran Sementara Dunia Hanya Tahu Sembilan Manuskrip Sana'a Itu Sana'a Itu Ibu Kotanya Yaman Nah Di dalam Satu Masjid Di Yaman Ditemukan Salinan Quran Itu Itulah Manuskrip Sana'a Hanya Itu Yang Dimiliki Islam Yang Diajarkan Di Perguruan Tinggi Yang Diajarkan Di Pesantren Nah Ustadz Ini Punya Ratusan Ya Hebat Ini Kawan-kawan Bisa Jadi Menteri Agama Ini Di Arab Saudi Juga Ini Lebih Hebat Karena Dia Punya Data-data Data-datanya Kawan-kawan Sangat Begitu Lengkap Tadi Ditunjukkan Ini Kan Direkam Nah Nanti Kan Ditunjukkan Itu Manuskrip Yang Dibilangnya Itu Tadi Dan Satu Yang Paling Penting Satu Yang Paling Penting Dia Mengatakan Al-Quran Baru Dicetak 1924 Itu Bohong Ustadz Ini Yang Bilang Berarti Berbohong Minim Siri Menehem Ali Berbohong Menteri Agama Berbohong Akhir Kira-kira Seperti Sudah-sudah Sekali Saya tidak Ingin Mengomentari Lebih Jauh Yang Pasti Bahwa Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Yusuf PA Yang Kemudian Memberikan Update Data Terbaru Terkait Dengan Jumlah Manuskrip Sebab Sekali Lagi Selama Ini Yang Kita Pahami Dan Yang Kita Ketahui Bahwa Manuskrip Kitab Q Itu Hanya Ada Sembilan Walaupun Ada Beberapa Di Antaranya Itu Belum Melalui Uji Karbon Tapi Sekali Lagi Kita Bersyukur Dan Kemajuan Penelitian Ya Boleh Disebut Saja Penelitian Dari Yusuf PA Ya Mungkin Dia Meneliti Di Ruang Dimana Ia Sering Membuat Konten Dan Akhirnya Ia Berhasil Menemukan Ratusan Bahkan Ribuan Manuskrip Kitab Q Ini Membanta Semua Hasil Timuan Daripada Profesor Ya Para Peneliti Peneliti Para Akademisi Akademisi Yang Selama Ini Sudah Beratus Ratus Tahun Melakukan Pengkajian Dan Mencoba Mencari Tentang Manuskrip Dari Kitab Q Dan Mereka Hanya Bisa Menemukan Bahwa Hanya Ada Sekitar Sembilan Manuskrip Tapi Yusuf PA Ini Luar Biasa Ternyata Dia Satu-satunya Orang Di Muka Bumi Ini Yang Bisa Memiliki Ratusan Bahkan Ribuan Manuskrip Kitab Luar Biasa Tapi Sekali Lagi Persoalan Apakah Benar Atau Tidak Saya Hanya Bertugas Untuk Menampilkan Ini Ke Publik Dan Silahkan Bapak Ibu Saudara Sekalian Menilai Apakah Data Klaim Yang Disampaikan Oleh Yusuf PA Tadi Itu Bisa 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 Dijadikan Sebagai Bahan Edukasi Bagi Kita Semua Silahkan Bapak Ibu Saudara Sekalian Putuskan Ya Sekali Lagi Itulah Keimanannya Dari Yusuf PA ini Bahwa Menurutnya Dia Memiliki Ratusan Bahkan Ribuan Manuskrip Nah Jadi Saya Sangat Setuju Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Anak Bata Tadi Bahwa Kalau Umat Sebelah Ini Mau Maju Peradabannya Mau Cerdas Umatnya Maka Mestinya Mereka Harus Berhenti Berbohong Dan Membuat Klaim Kosong Seperti Yang Dilakukan Oleh Yusuf PA Ini Ya Supaya Kita Cerdas Karena Era Sekarang Segala Sesuatunya Dengan Mudah Divalidasi Segala Sesuatunya Mudah Dikros Cek Apakah Hal Tersebut Benar Adanya Atau Hanyalah Kebohongan Semata Yang Diumbar Seperti Yang Sering Dilakukan Oleh Ustaz Yusuf PA Seluruh Dunia Tahu Bahwa Kitab Q itu Hanya Memiliki Beberapa Biji Saja Manuskrip Tapi Alhamdulillah Kalau Hari Ini Yusuf PA Bisa Menemukan Di Kamarnya Di Rumah Temuan Terbaru Bahwa Manuskrip Kitab Q itu Ada Ratusan Bahkan Ribuan Bagi Saya Sulit Untuk Saya Percayai Tapi Itulah Keimanan Dan Itulah Keyakinan Saudara Kita Yusuf PA Silahkan Juga Bapak Ibu Sesudah Sekalian Untuk Memutuskan Apakah Klaim Yang Disampaikan Oleh Yusuf PA Itu Bisa Diterima Atau Tidak Dan Karena Itu Untuk Saya Mengetahui Sikap Dan Tanggapan Dari Bapak Ibu Tanggalkan Komentar Pada Kolom Komentar Dan Tentu Saja Itu Merupakan Bahan Lanjutan Dari Pembahasan Kita Pada Segmen Kali Saya Dapis Menundur Diri Sampai Jumpa Pada Segmen Selanjutnya Dan Tuhan Memberkati